Saya pernah membaca di majalah bahwa ada seorang perempuan perawan yang hamil tanpa pernah berhubungan seks sama sekali dengan seorang laki-laki. Bagaimana hal ini dilihat dari kaitannya dengan kelahiran Kristus? Tidakkah fakta itu menghancurkan keunikan dari kelahiran Kristus? Kalau ada orang perempuan yang hamil tanpa hubungan seks dengan laki-laki, Apakah itu menghancurkan keunikan Kristus? Karena salah satu keunikan Kristus adalah dia lahir dari perawan, di mana ibunya tidak pernah berhubungan seks dengan seorang laki-laki. Sudara, saya juga pernah baca ya dalam sebuah majalah yang menceritakan ada perempuan muda yang hamil tapi tanpa pernah melakukan hubungan seks. Dan saya akui itu bisa terjadi. Tetapi apakah ini menghancurkan keunikan kelahiran Kristus? Saya kira tidak, Sudara ya. Dalam majalah yang saya baca itu, pada akhirnya diteritakan di sana bahwa para dokter itu mengadakan penelitian dan mereka lalu bisa menjelaskan mengapa sampai perempuan itu, perempuan yang tidak pernah berhubungan seks dengan laki-laki itu kok bisa hamil? Nah, lalu dijelaskan di sana bahwa semua itu bermula di kolam renang. Dikatakan di sana bahwa ada seorang pria yang melepaskan spermanya dan lalu spermanya bergerak dengan cepat. Lalu masuk melalui alat kelamin dari wanita itu dan terjadilah pembuahan. Sehingga akhirnya wanita itu hamil. Jadi dia memang hamil, tanpa hubungan seks. Tetapi kehamilannya tetap terjadi karena pembuahan. Dimana sperma dan sel telur itu tetap bertemu. Jadi tetap ada pembuahan, sekalipun tidak ada hubungan seks. Nah ini jelas berbeda dengan kasus Yesus. Alkitab berkata bahwa Maria mengandung dari roh kudus. Itu bukan berarti bahwa roh kudus mengguahi Maria. Betul-betul tidak ada pertemuan antara sperma dan sel telur. Melainkan roh kudus membuat sebuah keadzaibat. Roh kudus membuat sebuah mujizat. Sehingga lalu terjadi kehamilan tanpa proses biologi sama sekali. Jadi jelas bahwa kehamilan yang diceritakan di dalam majalah itu. Itu berbeda dengan kehamilan Maria yang lalu akhirnya melalui Yesus. Dan dengan demikian maka kehamilan Maria menurut saya adalah satu-satunya peristiwa di dalam sejarah. Dimana seorang wanita bisa hamil tanpa ada pembuahan sama sekali. Dan karena itu maka ini juga tetap menjadi keunikan Kristus. Dimana dia lahir dari perawat dan juga berbeda. Dan tidak sama dengan peristiwa-peristiwa sejenis yang kelihatannya sama. Padahal tidak. Jadi Kristus dengan kelahirannya masih tetap berbakat sebuah peristiwa yang hamil.